Selengkapnya terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah yang menerima tawaran dari pemerintah untuk ikut mengolah tambang. Dan kalau kita lihat dari kacamata Ormas, tentunya Ormas ini didirikan bukan untuk berbisnis. Dan jujur, saya harus mengatakan bahwa pada ganda terdepan itu banyak orang. Tapi salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi keagaman, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Tidak hanya pada kontes memerdekakan bangsa, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini juga, mereka pada posisi ganda terdepan. Bagaimana agresi militer pada tahun 1948? Ia memberikan fatwa jihad. Halo, Barisan Akal Sehat Indonesia. Kembali di channel Kuliah Akal Sehat Indonesia. Patut kita apresiasi bersama kinerja dari Bahlil, Menteri Investasi Republik Indonesia. Bagaimana tidak, ia berhasil menyatukan dua organisasi kemasyarakatan, yakni Nandatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah. Kedua Ormas ini walaupun sering berdebat perihal tahlil, nampaknya disatukan oleh Bahlil. Bahlil yang seorang menteri dari daerah timur Indonesia, berhasil dengan gaya kecendilannya untuk meyakinkan dan memainkan perannya dengan baik. Dua Ormas keagamaan besar pun terpikat menyatakan sikap sama-sama menerima izin mengelola tambang dari pemerintah. Saya rasanya kok kurang pas, kurang tepat mengenai kebijakan ini. Dari segi tentunya bisnis atau usaha itu lebih tepat kalau dijalankan oleh perseruan terbatas. Karena dalam menjalankan bisnis tentu penuh dengan resiko, tidak selalu untung. Dan kalau kita lihat dari kacamata Ormas, tentunya Ormas ini didirikan bukan untuk berbisnis atau mencari keuntungan. Apalagi Ormas keagamaan tentunya, tujuan utamanya adalah memberikan yang terbaik sesuai dengan tujuannya kepada para anggotanya. Tetapi tentu kalau kita mau membantu Ormas seperti Ormas keagamaan untuk lebih maju lagi, menurut saya ada cara-cara lain yang lebih tepat atau lebih pas. Salah satunya kalau kita ingin mendorong untuk Ormas itu melakukan usaha, mungkin kita lebih tepat kalau kita memberikan pembekalan kepada mereka untuk membentuk kooperasi. Itu berangkat dari satu pemikiran, Pak Deddy, waktu saya jadi kepala BKPM berutama. Banyak, baik individu, maupun secara organisasi, khususnya datang ke Bapak Presiden maupun ke saya. Apa omongan mereka? Pak, kenapa Yub itu dikasih ke asing? Terus. Kenapa Yub itu hanya dikasih ke pengusaha terus? Konglo-konglo. Kenapa kita tidak bisa dikasih? Itu aspirasi, Pak. Yang kedua, secara filosofis, tidak bisa kita naifkan bahwa memang kontribusi dalam membangun negara ini, itu banyak yang terlibat. Salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan, di luar daripada person to person. Bagaimana sejarah kita tentang serikat Islam, bagaimana beberapa tokoh-tokoh lintas agama kita juga melakukan perjuangan, dan jujur seharus mengatakan bahwa pada gadat terdepan itu banyak orang. Tapi salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Tidak hanya pada kontes memerdekakan bangsa, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini juga, mereka pada posisi gadat terdepan. Bagaimana agresi militer pada tahun 1948, yang memberikan fatwa jihad, itulah para ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi itu. Kalau tidak ada fatwa itu belum tentu kita ini merdeka seperti sekarang kok. Polemik ini perlu kita kritisi bersama. Mengapa? Rasa-rasanya, pemberian izin tambang pada ormas keagamaan berpotensi lebih besar memberikan mudarat ketimbang manfaatnya. Sejalan dengan buah pikir Ali Yafi, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, sekaligus ulama besar Natatul Ulama. Dalam bukunya merintis fikir lingkungan hidup yang terlit pada tahun 2006, memasukkan isu perlindungan lingkungan hidup ke dalam makasit syariah yang bersifat primer, yang secara tekstual, mempunyai arti, meminta manusia untuk melindungi kehidupan. Keputusan dua ormas besar tersebut juga berdampak pada siapa nantinya yang akan melindungi rakyat. Ketika daerahnya ditambang dan kemudian terjadi konflik, misalnya di daerah Tenggale, GB Ansor yang notabene merupakan badan otonom dari Natatul Ulama, menyatakan sikap untuk menolak adanya tambang emas di wilayahnya. Jika ormas keagamaan yang melakukan pertambangan, pada siapa nanti rakyat berlindung? Simak penjelasan lengkapnya dalam video berikut ini. Ya, tentu Bahlil mengincar jabatan di situ, karena itu mulai ada proposal ke Kabinet Prabowo, kan. Tapi tetap, memang berhasil Bahlil, mereka yang berbeda tahlil, dipersatukan oleh Bahlil. Itu apa? Berbeda kuno dan tahlil? Ya, ya. Ya, betul. Menarik itu, bro. Sebentar, bentar. Menarik itu. Yang berbeda kuno dan tahlil disatukan oleh Bahlil. Rimanya enak itu. Memang kalian Bahlil ada di situ, tuh. Memperlihatkan kelucuan, tetapi di dalamnya ada motif, tuh. Tapi oke, itu watak seseorang, tuh. Jadi kita mulai lihat bagaimana ini soal tambang ini, akhirnya meluas menjadi isu yang diperbutkan orang, tuh. Kan begitu NU dan Muhammadiyah itu menerima, jadi yang lain langsung bikin tuntutan, supaya tidak diskriminatif, kan. Tapi soalnya tetap, apakah kemampuan dari ormas-ormas ini untuk mengelola sesuatu yang sifatnya bisnis-oriented itu akan memperkuat kemampuan mereka untuk melayani masyarakat? Atau sebaliknya, pelayanan masyarakat yang adalah fungsi ormas berhenti karena akan sibuk untuk cari uang, kan. Itu aja sebetulnya problem kita, tuh. Apalagi kalau Bahlil perluas itu, maka timbus huru hara baru dalam tanda peti, semua akan berebut di situ, tuh. Apalagi kalau Pak Prabowo yang usulkan, ya itu pasti dianggap bahwa Pak Prabowo mau memastikan bahwa makan siang gratis, itu sudah jalan, lalu bagian-bagian dari masyarakat yang kurang mampu diberi hak untuk melola tambang. Ini soal pertambangan kita berubah lagi, kan. Jadi kemampuan kita untuk mengefisienkan pertambangan itu, itu bisa berantakan. Karena pasti di awal ada inefisiensi. Tetap aja, ini soal tambang, ini soal hardware-nya, iya, tetapi software-nya apa, dong. Kemampuan manajerial untuk menghasilkan nilai tambang di situ. Jadi, kelihatannya itu isunya, tuh. Mungkin yang lebih masuk akal buat Prabowo adalah udah dibuka aja semua, tuh. Yang paling, biasanya yang paling punya aturan main yang tertip adalah kooperasi-kooperasi yang dibutuhkan. Kan dulu ada kooperasi inkopol, apa, kooperasi kepolisian, kooperasi inkopat, segala macam itu, tuh. Yang memang udah punya tradisi untuk mengelola sesuatu, tuh. Dan ini kan isinya purnawirawan, ya mungkin itu lebih berguna juga secara bisnis atau manajemen. Tetapi sekali lagi ini isu politik, gitu. Untuk membackup satu kekuasaan, maka sistem soal menyogok bisnis ini hal yang biasa, tuh. Jadi, kelihatannya lebih tinggi nada politisnya daripada nada bisnisnya. Terima kasih telah menonton!